Pada zaman dahulu kalah, tumbuh sebuah pohon besar di tengah hutan. Seseorang menebang pohon tersebut dan tiba-tiba pohon tersebut dirasuki oleh roh jahat. Pohon itu bernama Inpachi. Inpachi bertingkah jahat dan menyerang siapa saja yang memasuki hutan. Inpachi juga menyerang Marauding Kapten pada saat dia memasuki hutan. Namun Inpachi ditebang menjadi tiga. Kemudian Inpachi dibangkitkan kembali untuk tujuan yang belum diketahui. Inpachi langsung mencari keberadaan Marauding Kapten untuk membalas dendam. Saat perjalanan mencari Marauding Kapten, dia bertarung dengan seorang penjahat. Inpachi hampir saja kalah, tapi Inpachi mengeluarkan api yang menyala dari dalam tubuhnya. Inpachi mendapatkan kekuatan baru. Dia dijeluki sebagai Blazing Inpachi. Inpachi bertemu dengan Marauding Kapten sekali lagi dan bertarung. Tiba-tiba, seekor monster berjenis kadal muncul dan membantu Marauding Kapten. Hasil dari pertarungan itu membuat Inpachi terbakar dan kehilangan nyala apinya. Suatu ketika, Inpachi pulih kembali dan bertemu dengan reptil yang dulu pernah dilawannya. Kali ini reptil itu menjadi sangat kuat dari sebelumnya. Mereka bertarung dan Inpachi kehilangan kepalanya. Kemudian, seorang ilmuwan bernama Kozaki datang dan memulihkan Inpachi. Kozaki merobotkan Inpachi yang sudah terpotong-potong termasuk menambahkan kepala baru untuknya. Namun, setelah dia pulih, Inpachi bertarung dengan seseorang dan seseorang itu menendang Inpachi hingga dirinya meledak dan hancur. Itulah cerita tentang Inpachi. Bila kalian suka, silakan klik tombol suka. Bila kalian ingin berkomentar, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk menantikan update video selanjutnya. Sekian.